Vida alatas yang ada di Bandung, kita pantau bagaimana situasi di puncak Jawa Barat Usawa Tifal disana. Tifal kalau tadi kita melihat jalur ke atas atau ke arah puncak, sempat ditutup sementara karena padatnya kendaraan, apakah saat ini sudah dibuka atau ada rekayasa lelintas lain yang disiapkan oleh petugas? Situasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kita akan temui Vida alatas disana. Nah Vida, apakah ada rekayasa lelintas yang diberlakukan oleh petugas untuk mengurai kemacetan disana? Bandung Barat, sebelumnya sudah ada Tifal Solesa dari puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih dari gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI, yang menyayangkan nama ketua umumnya dicatut sebagai deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Ada keterangan tertulis disampaikan GMKI, ada tulisannya adalah kami menyayangkan adanya pencatutan nama ketua umum PP GMKI, Kornelis Galanjinjinai, dalam naskah deklarator kami atau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. GMKI secara kelembagaan tidak pernah ikut dalam deklarasi kami, demikian juga dengan saudara Kornelis Galanjinjinai, tidak pernah menghadiri acara deklarasi itu atau yang disebut adalah deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Yang menjadi sorotan juga di acara deklarasi KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia selasa lalu adalah kehadiran Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Shun. Presidium kami, Din Syamsuddin, memberi penjelasan soal kehadiran Duta Besar Palestina itu. Tadi saya sudah menelpon Dubes Palestina, rupanya ada kesalahpahaman. Beliau tidak membaca undangan secara saksama. Itu pernyataan Din Syamsuddin yang kami kutip dari detik.com. Sementara itu Saudara Kornelis, gugus tugas COVID-19 terus mencermati kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang digelar di Tugu Proklamasi Jakarta pada selasa kemarin. Informasi polemik yang mengiringi deklarasi KAMI. Dan selanjutnya, Komposeteng akan kembali selepas jeda dengan informasi dari mantan gubernur Namunangan di Sunter, Jakarta Utara. Jonah, dari sana pantauan Anda sudah berapa banyak pelanggar yang terjaring razia masker di Sunter? Nah, melaporkan langsung dari kawasan Sunter, Jakarta Utara. Masih banyak warga Jakarta yang tidak patuh pada protokol kesehatan dan terjaring razia di sana. Terima kasih.